Berita Persija, skuad Persija Jakarta tampak berpotensi dibajak oleh Persebaya Surabaya pada bursa transfer musim depan. Terdapat dua sosok penting Persija Jakarta yang kini masuk dalam radar Persebaya Surabaya. Ada bomber lokal Persija Jakarta, Aji Kusuma, sama seperti Hansa Mulyama, musim ini jadi musim sulit bagi Aji Kusuma bersama Persija Jakarta. Di awal kedatangannya, Aji Kusuma digadang-gadang bakal jadi suksesor striker lokal mematikan Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Tiga gol berhasil dicatatkan striker berusia 25 tahun itu untuk Persija Jakarta dari 16 laganya. Namun kini, ia kerap deadlock di lini depan, meski sukses bukukan dua gol dari 21 laga, catatan itu menunjukkan adanya penurunan performa dari seorang Aji Kusuma. Hal itulah yang berdampak pada kerapnya ia jarang dimainkan starter oleh Thomas Doll. Ada gelandang serba bisa Persija Jakarta, Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi berpotensi bakal pergi dari Persija Jakarta menyusul kontraknya yang akan segera usai pada tanggal 31 Maret tahun 2024 mendatang. Faktor kesempatan starternya yang tak konsistenkan jadi sebab Hanif Syahbandi tinggalkan ibu kota. Dua hal itu yang bisa dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk bisa menggodanya angkat kaki musim depan. Meski begitu, Persija Jakarta disinyalir tak begitu saja rela melepas Hanif Syahbandi. Mengingat di musim ini, tiga gol dan tiga asis dari 26 pertandingan jadi bukti kontribusi gelandang box-to-box tersebut layak dipertahankan musim depan. Persija Jakarta bisa melirik sosok dua bek milik Barito Putera dan Persik Kediri yang santer dikabarkan hengkang sebagai pengganti Ondrej Kudela. Pertahanan Persija Jakarta selama gelaran Liga 1 2023 terbilang cukup keropos dan masih sering kebobolan. Di kubu Macan Kemayoran, peran dari Ondrej Kudela untuk mempertahankan lini belakang Macan Kemayoran bisa cukup terbantu. Ada pun sosok bek Persik Kediri dan Barito Putera yang bisa dilik Persija Jakarta adalah Anderson Nasimento dan Renan Alvis. Anderson Nasimento yang berpaspor Brazil tersebut sukses menjadi satu dari sederet back yang produktif mencetak gol di Liga 1 2023 untuk Persik Kediri, dengan harga pasaran di kisaran angka 3,48 miliar rupiah, dan kontrak yang akan berakhir pada tanggal 30 April tahun 2024 lalu via Transfermark di kubu Barito Putera. Sosok Renan Alvis memang tak perlu diragukan lagi ketajamannya meski berposisi sebagai seorang pemain bertahan.